Jangan organisasi fukat yang berbeda-beda. Jadi dipecatnya Pak Rasman Nasution dari KAI versi ibu itu tidak akan menghilangkan haknya di dalam hukum negara. Drama permasalahan Rasman Arif Nasution nampaknya jauh dari kata selesai. Kini, Oetman Paris membongkar kalau semua ijasa dari Rasman Nasution terkait pengejarannya adalah palsu. Bahkan, tak hanya memposting dengan kata-kata, Oetman Paris pun membuka bukti menyebutkan semua buktinya kalau Rasman kuliah di tempat bodong. Tak hanya Oetman Paris, Uyakuya pun nampak membawa saksi-saksi yang menjelaskan ini ada dari kementerian yang mengumumkan kalau dari kampus tersebut tidak sah alias bodong termasuk salah satunya Rasman Arif Nasution. Komentar-komentar di sosial media pun nampaknya kini menyerang Rasman Arif Nasution. Ini dia komentar-komentar yang menginginkan kebenaran diungkap kalau pengejaran tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum salah satunya memasukkan ijasa dan kuliah di kampus bodong. Di nonaktifkan. Kita nggak ngerti nih, bahasa apa lagi nih? Kalau dari pemerintah katanya nggak di nonaktifkan, tapi ada PLT. Terus ini, Pak, aliasutannya apa gitu? Jadi tadi, saya dengan tim sudah datang ke Pendopo menyaksikan rumah dinas. Karena di sana ada proses pemeriksaan kesehatan yang menurut kami tidak logik. Setelah itu, saya dan tim, ada saudara Andi, saudara Rahmat. Dikenal sebagai pengejaran yang cukup lantang, Rasman Arif Nasution nampaknya bermasalah dengan mantan-mantan kliennya. Dilaporkan oleh mantan kliennya, bahkan Rasman Arif Nasution pun kembali melaporkan mantan dari kliennya. Permasalahan diawali saat dirinya nampak bermasalah dengan Hotman Paris, Uya Kuya, dan juga Deniz. Hingga musuh-musuh Rasman Arif Nasution kini menguliti, membuka siapa Rasman Arif Nasution yang juga sudah dipecat dari KAI pergumpulan pengecara. Rasman Arif Nasution kesal karena dirinya dikuliti. Kini membantah semua pemerintahan yang menyebutkan dirinya kuliah di Kabus Bodong. Rasman Arif Nasution yang merasa benar akan terus membalas, akan terus melawan, sampai titik darah penghabisan menurutnya. Kalian akan capek sendiri karena saya insya Allah benar dan senantiasa Allah akan melindungi orang-orang yang benar, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kita tidak sempurna, kita bukan malaikat, kita makhluk pendosa. Makhluk yang berdosa. Karena itu saya selalu minta pertunjuk Allah dan saya selalu diskusi dengan tim saya. Nah kali ini saya dengan tim saya ada saudara Arvan, ada saudara Aulia, ada Pak Jemin, ada Pak Musli, ada Hendra ini semua ini. Ada Rahmat dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!